Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di MMA Story Pertarungan UFC terbaru Jekasaragi akhirnya diumumkan Pertarungan UFC pertama dan satu-satunya asal Indonesia ini akan kembali tampil setelah sukses besar di laga pertamanya Jekasaragi mengebrak oktagon UFC pada debutnya tahun lalu dengan keus spektakuler yang langsung mendapatkan performance bonus 50 ribu dolar atau sekitar 750 juta dari bos Dana White Jekasaragi memang sangat membanggakan, meski mungkin masih banyak yang meragukannya namun tak bisa dipungkiri Jekasaragi adalah fighter MMA Indonesia dengan pencapaian tertinggi Prestasinya adalah yang terbaik di Santero Indonesia Ialah pencetak sejarah bagi dunia MMA Indonesia dan kita adalah saksi sejarahnya Kali ini ia akan menghadapi lawan berat jagoan BJJ asal Amerika dengan rekor 11 submissi Westin Wilson Kita mulai dari sang penantang Westin Wilson Wilson merupakan fighter yang cukup berbahaya dengan BJJ sebagai jurus andalannya Ia membukukan 11 submissi dan 5 KO serta 3 winning streak termasuk kemenangannya di program TV TUF UFC yang membuatnya di kontrak UFC Namun debutnya di UFC tak berjalan mulus Ia di KO John Derson Britton dan kembali kalah KO di pertarungan keduanya oleh Zian Silva bulan Januari lalu Dan inilah pertarungan ketiganya sekaligus kesempatan terakhirnya bertahan di UFC Karena UFC sering sekali memecat pertarung yang kalah 3 kali beruntun Apalagi Westin belum pernah menang sama sekali di UFC Jekasaragi adalah lawan yang benar-benar berat untuk Westin Ia bertipikal sama dengan 2 lawan yang meng-KO nya Maka bagi Westin pertarungan atas adalah hal yang harus ia hindari Ia harus sangat berhati-hati Strategi terbaiknya adalah membuat setup-setup jebakan yang memancing JK masuk ke dalam perangkap jiu-jitsu nya Karena walau bagaimanapun hanya itulah harapannya untuk bisa menang Karena JK seperti yang kita tahu agak lemah di pertarungan bawah dan semua kekalahan JK datang dari submissi Maka Wilson harus pintar-pintar memancing JK dan memainkan ritme pertarungan dan memaksimalkan semua peluang yang ada Kepercayaan dirinya harus benar-benar tinggi untuk menghadapi seorang JK Saragi Jika tidak eksplosivitas JK bisa memakannya mentah-mentah Artikel baru Merchandise MMA Story Black Edition Desain keren gak pasaran bahan 100% cotton combat Adem lembut super nyaman Warna black supreme hitam pekat Bisa di order di Shopee melalui link di deskripsi video ini Kita lanjut ke jagoan kita JK Saragi Peluang JK kali ini saat besar Ia diberi lawan yang seharusnya bisa menjadi makanan empuknya Gaya bertarung Wilson yang lebih mengandalkan BJJ bisa menjadi kemudahan sekaligus kesulitan untuk JK Saragi Namun di area atas JK jelas akan unggul Pressure dan eksplosivitas serta knockout powernya bisa menidurkan siapapun dalam sekejap JK sudah mempunyai kepercayaan diri yang cukup tinggi Namun mental bertarungnya harus lebih ditingkatkan lagi Apalagi ketenangan dan kedewasaannya terutama ketika ia terjebak di ground Daya juangnya harus lebih besar lagi Karena kemungkinan untuk ia kembali terjebak di ground juga cukup besar Bertahan di pertarungan bawah menjadi PR tersendiri untuk JK Apalagi lawannya kali ini merupakan jagoan BJJ yang getol mengunci lawan-lawannya Untuk itu JK harus sangat berhati-hati jika pertarungan berlanjut ke ronde 2 apalagi ke ronde 3 Maka dari itu eksplosivitasnya harus ia ledakan sejak awal ronde pertama sebagai efek kejut dan juga pengambilan peluang besar meng-KO Wilson tanpa banyak resiko Rasanya JK sudah mulai kerasan dengan kultur MMA level tertinggi di dunia ini Pengalaman 4 pertarungannya di UFC serta berlatih dengan bertarung-pertarung dan pelatih-pelatih level elit dunia sepertinya sudah membuat JK berkembang jauh JK harus tampil lebih matang karena lawannya kali ini akan tampil habis-habisan Karena situasi Wilson sedang sangat terdesak dengan ancaman dipecat UFC jika kalah 3 kali beruntut Maka motivasinya bisa jadi akan berlipat-lipat layaknya bertahan hidup Untuk itu ketenangan dan kematangan sangat diperlukan JK untuk menghadapi spirit bertahan hidup dari seorang Weston Wilson Namun dengan segala yang JK punya dan secara statistik pun prediksi kami rasanya JK bisa menidurkan Winston di awal ronde Kita lihat saja nanti Bagaimana menurut kalian? Tulis saja pendapat dan analisa kalian di kolom komentar Saksikan pertarungan JK Saragi vs Weston Wilson di UFC Vega 93 16 Juni nanti Terima kasih sudah menonton sampai jumpa lagi di video MMA story lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Susah cari vendor konveksi terpercaya dan tepat waktu Order saja di CV Alta Konveksi Pengerjaan cepat, kapasitas besar, murah berkualitas, dan bergaransi Terpercaya ratusan klien, profesional, dan berpengalaman sejak tahun 2013 Siap mengerjakan partai besar maupun kecil Minimal order hanya 12 fees Menerima order pembuatan kaos, polosher, training olahraga, seragam kantor, PDL, jaket, rompi, jas alma mater, jaskat, werpa, tas, dan lain-lain Gratis jasa desain dan konsultasi dapat dikirim ke seluruh Indonesia dan luar negeri Untuk order atau tanya-tanya whatsapp kami sekarang juga Atau langsung datang ke workshop kami di kota Sukabumi, Jawa Barat Harisma dari tujuh percobaan pembunuhan berencana Disebut-sebut kebal peluru, bahkan bom Menguasai sepuluh bahasa baik lisan maupun tulisan Harisma besar yang bisa membuat para pemimpin dunia terkesima dan terpengaruh Sakti, itulah istilah khas yang tersemat pada nama beliau Benarkah demikian? Percaya tidak percaya, namun memang nyatanya kemampuan kecerdasan keilmuan Dan Harisma beliau tidak seperti manusia pada umumnya Kesaktian apa saja yang dimiliki Bung Karno yang menjadi legenda dan misteri? Langsung saja kita bahas Itu saja video kita kali ini Jangan lupa like, subscribe, dan komen Saya Bermadi dari MMS Story Pamit Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh